Selamat bertemu kembali dengan saya Irwan SP Channel Para penirsa, para kopi star, dan sahabat petani Kopi merupakan komunitas yang sangat menarik Dan memiliki potensi yang sangat baik untuk diusahakan Dengan harga kopi seperti saat ini Di mana harga biji kopi robusta Bisa mencapai lebih dari Rp35.000 per kilogram Dan Arabica sampai lebih dari Rp70.000 per kilogram Green bean tentu sangat menarik untuk diusahakan Dalam satu hektare Kopi dapat menghasilkan 1 hingga 2 ton biji krim Apabila harga robusta Rp35.000 per kilogram Maka potensi 1 hektare dapat menghasilkan Rp35.000 hingga Rp70.000 per hektare setiap tahunnya Pembungaan kopi yang ketiga Ini terjadi lagi pembungaan yang cukup besar Dan terlihat sudah memenuhi setiap rancing-rancing ini Pada pembungaan yang pertama kita lihat Ini sudah menjadi bakal-bakal buah Nah ini penuh Ini sudah dipangkas Dan tanpa tunas-tunas Yang akan menjadi Mulai bertumbuhan kembali Seperti ini Tapi ini Belum akan diperihara Ini masih kita buang Menunggu yang tumbuh di bulan 11 nanti Atau 10 akhir Karena disini Awal mula berbunga itu Bulan 5 Jadi kita memelihara Ranting-ranting Atau tunas-tunas B0 Itu Bulan 11 Atau akhir bulan 10 Paling cepat Ini Ini sudah Lumayan Sudah penuh Semua ranting Ini luar biasa Kalau ini bisa menjadi buah Hingga Bisa dipanen Pada Musim panen nanti Ini akan luar biasa sekali Dan Sepertinya ini Masih akan Berbunga lagi Kita lihat Di ujung-ujung ini Masih Satu Dua Tiga Empat Lima Ruas Yang Belum Mekar Bunganya Ini sudah Diranting Boleh Kita lihat Ini Sudah Lumayan rapi Nah Seperti ini Ini Pembungaan raya yang ketiga Di September Di kebun ini Ada beberapa batang Yang dipelihara sistem tinggi Untuk Sebagai Percobaan Namun Rata-rata adalah sistem Pungkem seperti ini Lumayan Kemarin Kembang Lumayan Ini Juga lumayan Sudah ketiga kalinya yang besar Ini Kita lihat Ini ada yang penyulaman Seperti ini ya Ini ada masuk penyulaman Sudah ada yang jadi bakal buah Tapi masih ada yang baru bekar Ini nyulam Penyulaman Kembang Seperti ini Penyulaman juga Ini utuh Ya Sampai ke Ujung sana Bunganya Bunganya Concito Concito Seperti ini Apabila sudah terjadi Penyerbukan Maka Daunnya berguguran Seperti ini Nah ini Kuning Seperti ini Ini yang gugur Ini memang Karakter dari Cipto Menggugurkan daunnya Saat Bunga Sudah mulai mekar Oke Yang di sebelah sana pun Sama Kita lihat Di bagian bawah Nah Ini Sudah dilakukan Pemangkasan Pangkas produksi Ini Pangkas produksi Sudah dilakukan Sehingga Agak terang Kita berjalan-jalan Di antara Kopi ini Masih bisa Namun nanti Bulan 12 1 Atau 2 Ini sudah Agak sulit juga Kita Berjalan di dalam Kubun ini Karena Tunas-tunas yang baru Sudah besar Ini ya Tuh Nah ini Cipto Cipto memang Luar biasa Bunganya pul Tak kalah sama Tugusari Kelebihan Cipto ini Walaupun Musim hujan Rontoknya Tidak Seperti Pada Klon-klon Yang lain Cuman Pada saat Dia Ber Buah Seperti ini Memang Penampakannya Kurang menarik Karena Daunnya Parah habis Rontok Ini Yang belum Mengenal Cipto Memang Tidak seberapa Tertarik Dengan Klon ini Tapi yang Sudah Memahami Karakternya Ini memang Cukup Baik Sekali Tuh Ini Daunnya Habis Tuh Tinggal yang Ujung-ujung Nih Tuh Rontok Semua Oke Mudah-mudahan Buah Akan Dapat Dipanen Dan Mendapatkan Hasil Yang Berlipat Dibanding Tahun-tahun Sebelumnya Baik Para Pemirsa Para Komisita Sahabat Petani Sampai Disini Video Kali Ini Jangan Lupa Like Share Comment Dan Subscribe Sampai Pertemu Pada Video Berikutnya Pertemu